Sekarang sudah banyak dengan keadaan COVID ini sudah banyak beredar kita bisa lihat disini telur asli dengan yang tidak asli dia warnanya beda disini disini dia warnanya beda ini telur asli lihat ini ini telur palsu sehingga dia lengket di samping tangan ini kita bisa lihat dia punya cairan ini bukan cairan putih ini putih telur dengan telur ini beda ini air kita bisa lihat ini khusus ini teman-teman mahasiswa Papua yang ada di kota Sudumakasar tolong lihat baik-baik ini ini lihat kita bisa lihat ini bukan telur nah ini bukan teman-teman ini saya bisa lihat cairan warna putih juga beda dengan telur asli saya akan kasih turun sebagian ini dia punya airnya ada itu seperti air biasa dan sekarang saya mau kasih juga terima kasih kita sampai di asrama Papua Makassar tempatnya di jalan Lato Deng Pasewang Makassar nah kita berputusan untuk investigasi ya yaitu penginistigasi tentang video yang lagi viral yaitu mengenai telur palsu yang disampaikan oleh mahasiswa dari Papua dan ini asramanya asrama Papua yang ada di Makassar untuk mempersingkat waktu mari kita masuk ke dalam asrama asrama Papua dengan saya sungguh ini Pak Gede ini Pak Jama dan Pak Amu ini dari balai pelatihan pertanian pantang kalubu kita lihat video yang viral itu yang katanya telur palsu mungkin nanti kakak bisa ceritakan kronologisnya seperti apa ini kan benar-benar ada teman-teman dari Papua semua itu ya kan tidak lama di Papua dibantah selalu di Papua jadi bersama dari sana gitu mungkin nanti kakak bisa ceritakan kronologisnya itu mendapat telurnya itu dari mana terima kasih nama saya Naso Murem untuk telur yang kemarin saya buat video itu kami dapat bantuan bantuan COVID-19 dari tidak tahu seterusnya dari mana saya akan bantu karena solidaritas kami tidak tahu siapa cuma yang saya kasih like video itu telur saya bilang benar-benar palsu karena sempat ada video-video yang mereka telah melihat saya jadi saya setelah setelah samakan dengan video itu dan saya ambil telur dan setelah itu saya sama-sama ternyata hampir sama bersama-sama bersama dengan video persenut sehingga dan saya kasih tahu sama teman-teman di video itu sebuah pilih telur jangan sembarangan saya pilih telur yang baik jangan karena sekarang kira-kira begini jadi jangan ada pihak lain yang menfaatkan telur yang saya bisa berpilih dan video-video yang beredar bisa sebelum itu ada campuran-campuran kini yang kayak pilih telur jadi telur itu bukan bukan bantuan instansi tapi bantuan seseorang gitu ya yang pernah tugas di bakwa tinggal di makasa iya di garang di garang di garang tapi yang itu masing-masing berapa ya per orang per orang berapa? per orang satu-satu orang oh per orang satu orang oh untuk seluruh mahasiswa Papua di asrama ini khusus terhadap saya sama ada dia di hidup mereka kasih kami pembakuan kasih kamu oh iya tapi sebenarnya pengakuan atau asumsi bahwa ini telur palsu itu hanya berdasarkan pengalaman menonton video sebelumnya ya artinya dari video yang pernah diterima sebelumnya memberikan gambaran bahwa ciri-ciri telur palsu itu seperti ini sebetulnya pas dibuka telur yang tersisa itu memiliki ciri-ciri yang mirip iya tapi kita sendiri sebenarnya belum pernah melakukan pengujian apakah ini benar-benar palsu atau tidak ya atau terlalu lama memang ya nanti kalau memang ini juga kalau masalah ciri-ciri telur palsu itu bisa di ini ya dari bentuknya memang agak beda tapi juga harus dipaksikan juga bahwa telur yang akak-akak konsumsi itu memang ciri-ciri telur baru maksudnya ya apalagi tadi saya dengar bahwa pemberiannya itu bulan April sedangkan baru diterima bulan kemarin bulan ini tadi ya bulan Juni bulan Juni sudah hampir 3 bulan iya itu 2 bulan ya dong setengah sedangkan untuk press telur itu maksimal itu adalah 2 di lalu di sepan di dalam ruangan terbuka kalau dikambar dikambarkan dua minggu dia berkima pernah tak tahu caranya bahwa itu senur baru atau lama benar-benar pernah tahu ya oke kalau memang belum pernah tahu jadi gini kalau percara kita ambil aja air ya masukkan koma atau apa ya cepat air nanti dimasukkan air belurnya disana nah itu seperti kapal selam dia nah itu disini kerja kapal selam kan kalau penuh dengan cara dia akan mengambang lalu ngasih udaranya sedikit sedikit dia akan menggelam nah lalu seluruh batu atau seluruh residus ya biasanya kandungan udaranya di dalam ruangan dia sedikit agaknya dia akan menggelam ya nah kalau sudah kemasin selamat pada nambah di depan apalagi satu hal setengah bulan kan apalagi satu hal setengah bulan jadi itu pasti sudah mengambang kita sedikit udara nah kalau keusakan itu bisa dilihat kalau diputang dia putih telurnya sudah mencair putih dengan kuning sudah menyampur seperti video saya lihat ada katanya agak gini ya keras kerabang telurnya itu ada latihan telur itu memang pernah gak melihat telur yang sudah diketaskan biasanya itu kan bisa lepas ya antara kerabang sama ari di dalamnya itu dia akan lepas dia akan keras memang seperti kertas biar pemahaman ada telur yang persiapan telur yang bagus nah kalau masalah telur pak itu nanti kan harus ini lagi ya persiapan kandungan-kandungan telurnya itu mungkin kalau mau nyoba nanti kita juga nanti telurnya baru mau lama gitu ya kalau udah lama ya pasti ada bau tapi itu gak bau ya gak bau ya gak bau ya iya ya yang kulit-kulit kaya kulit ari itu memang dia dia mengeraskan tapi yang di video dengan gini dia video-video nah kita lihat videonya nas nas murid murid nas murid jadi kalau kalau saya berkesimpulan dari apa yang disampaikan di video ini itu asumsi 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 karena beliau sendiri tidak punya pemahaman tentang telur palsu secara detail tetapi hanya berdasarkan pengalaman orang yang membuatkan video ya tidak ada sebuah hasil penelitian juga ya tapi memang waspada itu perlu ya waspada itu perlu nah ini menjadi BN kita semua ya bagaimana yang pertama tadi memberikan dulu pemahaman pemahaman ke masyarakat bagaimana masyarakat bisa membedakan antara telur yang baru dengan telur lama nah terus yang kedua bagaimana mengetahui karakteristik secara fisik telur lama itu seperti apa di dalamnya ya nah terus kemudian kalau memang ada yang punya pengalaman terkait dengan telur palsu tadi ini siapapun nih yang punya pengalaman telur palsu yang mungkin bisa memberikan secara lebih detail lagi ya karena kalau kita bicara tentang ekonomi orang membuat telur palsu ini sebenarnya sangat tidak menguntungkan secara ekonomi ya dengan harga jual yang begitu murah tetapi kalau ada agenda-agenda lain itu yang kita tidak tahu ya jadi ini perlu kita bertegas bersama supaya masyarakat juga tidak memiliki satu kebingungan ini sudah ada tim dari Polda dari Polda ya sudah menanyakan kakak-kakak ya sudah dikasih sudah sempat turunnya dari Polda ya ini seandainya seandainya beliau tau sumber pilihan yang pemerintah juga tidak tahu ya orangnya ini saya tahu ya Pak bantuan masuk juga ada beberapa sumber banyaknya kasih bantuan Pak seluruh yang yang didapat ini yang mana kita belum minta pastikan jadi yang bantuan dari ini atau dari ini belum bisa kan ya yang agak sulit kita menurut Suri ya kemarin kami ditanya untuk bagaimana bisa dapat ini jangan sampai kita bilang yang ini nanti jangan sampai yang ini ya kita bisa kita suatu orang dengan ini juga dengan relawan bantu kami mungkin begitu baik oke kakak-kakak ya jadi saya dengan teman-teman ini terima kasih atas informasinya tapi tetap kita harus waspada dalam situasi seperti ini kan tapi teman-teman ini kan kita kan bikin generasi muda ya ya kan sebenarnya tetap sehat terus gitu ya jadi kaya lagi kami minta terima kasih maaf mengganggu ya tidak apa-apa kan tadi saya udah bilang pasti di rumah karena nggak kuliah gitu kan kalau kuliah kan pasti lewat jauh dong jauh jadi kaya lagi lagi terima kasih ya mudah-mudahan tetap sehat oke terima kasih terima kasih semuanya terima kasih banyak terima kasih 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 semoga bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih